Polri, hebat! Pelaku penganiayaan terhadap Ade Armando sudah ditangkap Polda Metro Jaya. Penangkapan itu sesuai hasil penyelidikan berdasarkan identifikasi kajian sentifik. Ada enam tersangka pelaku pengkeroyokan. Jumlah tersebut masih bisa bertambah. Mereka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang pengkeroyokan. Dua pelaku, Komar dan Muhammad Bagjah berhasil diringkus. Mereka berstatus sebagai wira swasta, bukan mahasiswa. Mereka adalah penyusup yang berbuat anarkis dalam demonstrasi itu. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Sementara itu keempat tersangka lainnya masih dalam pengejaran kepolisian. Mereka adalah Abdul Manaf, Abdul Latif, Diyah Ulhak, dan Ade Purnawan. Pihak kepolisian meminta agar keempat tersangka segera menyerahkan diri. Polisi juga sedang mendalami motif penganyayaan tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Polri segera menangkap para pelakunya. Mereka harus segera ditindak tegas secara hukum apapun motifnya dari apapun afiliasi politiknya, katanya. Ia yakin Polri dapat mengusut tuntas dan menangkap semua pelaku penganyayaan itu. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengutuk keras aksi pengkeroyokan terhadap Ade Armando. Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwahid mengatakan, pola pikir pelaku pengkeroyokan itu mirip dengan kelompok teroris. Menurutnya, para pelaku pengkeroyokan terhadap Ade Armando terpapar virus takfiri. Mereka mengucapkan kalimat tauhid dan berteriak halal darah Ade Armando untuk dibunuh. Perbuatan mereka sungguh di luar batas nalar. Mereka telah mencoreng wajah Islam. Semoga pengkeroyok biadab itu segera ditangkap semuanya dan dihukum seberat-beratnya.